Bahagia Pendekar Binal Jilid 8 Tampaknya Pek Hujim terlalu banyak curiga Semula ia menyangka di bawah pohon ada lubang jebakan sehingga siapa saja yang hendak meraih pakaian itu akan kejeblos Atau mungkin juga di atas pohon terpasang sesuatu perangkap Karena itulah pada waktu dia menjulurkan tangan untuk mengambil baju itu Ia benar-benar siap tempur seperti sedang menghadapi musuh tangguh Akan tetapi nyatanya dengan sangat mudah baju itu sudah dapat diambilnya Pakaian ini seperti mendadak jatuh dari langit atau tumbuh dari pohon itu dan sedang menanti di sini untuk dipakai olehnya Tanpa sungkan-sungkan lagi Pek Hujim lantas membuang pakaiannya yang kotor dan rombeng itu Dengan gerakan yang paling cepat ia ganti pakaian baru Sutera yang halus itu menyentuh tubuh mulus yang habis tercuci bersih laksana belayan tangan seng kekasih Tapi tangan seng kekasih ini rasanya tidak beres Mula-mula seperti membelai punggung Tapi dengan cepat menjalar ke bagian dada Terus ke pantat, ke paha dan sekujir badan rasanya menjadi gatal-gatal geli Semula seperti seekor ulat kecil yang merambat dari kuduknya Menurun ke bawah sampai akhirnya ulat ini seakan-akan berubah menjadi beratus dan beribu banyaknya Dan merambat kian kemari di setiap pelosok tubuhnya Sungguh luar biasa gatalnya Hampir-hampir gila rasa gatalnya Sampai-sampai berjalan saja tidak sanggup lagi Kedua tangan Pek Hujim terus menggaruk-garuk dan mencakar-cakar kian kemari Tapi semakin menggaruk semakin gatal rasanya Bukan cuma tubuh merasa gatal, hati pun ikut gatal Rasanya sungguh sukar dilukiskan Ya enak, ya geli, ya sakit, ingin menangis, ya ingin tertawa Sampai akhirnya ia terus mengesek di tanah sambil terkikik-kikik seperti orang gila Pada saat itulah sekonyong-konyong seorang berkata dengan suara nyaring merdu Enak bukan baju yang kau pakai itu Rupanya pada baju itulah timbulannya penyakit Keruan Pek Hujim terkejut dan membentak Siapa itu? Masa suaraku saja tidak kau kenal lagi Ucap orang itu dengan tertawa Lalu muncul seorang dari kejauhan dengan langkahnya yang gemulai Pakainya berwarna kuning gading Orangnya cantik, gayanya memesona Orang ini ternyata soing adanya Terkesiap Pek Hujim, serunya kau Baju ini kepunyaanmu Baju itu baru ku bikin, belum pernah ku pakai Indah bukan ucap soing dengan tersenyum Saking gatalnya Pek Hujim hampir tidak dapat bicara lagi Tubuhnya digosok-gosokkan pada sebatang pohon Dengan suara gemeter Ia tanya, bajumu ini ditaruhi apa? Ah, tidak ada apa-apanya Hanya ku beri sedikit obat gatal Tutur soing selang beberapa hari obat itu akan hilang dengan sendirinya Pek Hujim masih kebuakan menggosok tubuhnya di batang pohon Hampir gila dia karena tidak tahan rasa gatalnya Kalau bisa ingin dia dicambuki orang sekuatnya Sedetik saja tidak dapat menunggu Apalagi selang beberapa hari lagi Sungguh ia relamati saja Dengan tertawa soing berkata pula Baju baru ini akan ku pakai untuk bertemu dengan kekasihku Jika kau rusak harus kau ganti nanti Seperti orang kalatek Hujim lantas tarik baju itu hingga rebek Teriaknya parau Aku tidak memusuhimu Mengapa kau mencelakai aku? Coba renungkan dulu Pernahkah kau berbuat sesuatu terhadapku jengek soing Meski sekarang Pek Hujim menanggalkan pakaian itu Tapi rasa gatalnya tetap tidak kepalang Ia merangkak di tanah dan tergeliat-geliat Dengan air matum meleleh ia memohon Oh, nona yang baik, adik terhormat Aku mengaku salah Ampunilah diriku Apakah begitu hebat rasa gatalnya Tanya soing dengan tenang Ya, baru sekarang ku tahu di dunia ini Tidak ada sesuatu yang lebih menderita Daripada rasa gatel Kata Pek Hujim Jika begitu, coba jawab Kau yang menculik Hoa Bu Koat Bukan tanya soing dalam keadaan demikian Mana Pek Hujim berani menyangkal Cepat ia mengangguk dan berkata Ya, ya, aku yang menculiknya Sungguh pantas mampus aku Dimana kau sembunyikan dia Tanya soing dengan gusar Di belakang bukit sana Di lembah sana ada sebuah rumah kecil Apakah rumah batu itu? Ya, ya, engkau pun sudah tahu Apakah benar-benar kau sembunyikan dia Di sana soing menegas setelah berpikir sejenak Betul, masa aku berani mendusai Nona jawab Pek Hujim sambil meringis Air muka soing seperti berubah sedikit Ucaknya sambil menggeleng Di pegunungan sunyi begini Bisa terdapat rumah batu sekukuh itu Apakah kalian tidak merasa heran? Setelah berpikir Tiba-tiba Pek Hujim juga merasa heran Tanyanya kemudian Ya, apakah rumah batu itu ada sesuatu yang aneh? Soing menggeleng dan tidak menjawab Sudah tentu Pek Hujim tidak sempat bertanya Lebih lanjut urusan ini Betapapun dia sedang kebuahkan oleh rasa gatalnya Yang tak tertahan Dengan cepat ia memohon Sudah ku katakan semuanya Ku mohon engkau mengampuni diriku sekarang Soing tertawa Tanyanya, barusan kau datang dari mana? Setelah melenggong sejenak Akhirnya Pek Hujim menjawab Dari sungai sana Jika begitu boleh kau kembali lagi ke sana Ucap Soing Dalam pada itu Tisimlan sedang kedinginan Karena berendam sekian lamanya dalam sungai Kaki dan tangan serasa hampir beku Namun dia harus memandang kian kemari Ia khawatir kalau-kalau mendadak adalah lelaki nakal muncul di situ Untung juga keadaan tetap sunyi senyap Tiada bayangan seorang pun Sebenarnya ia pun pernah berpikir hendak meninggalkan sungai ini Tapi seorang nona yang telanjang bulat bisa berbuat apa dan mau kemana? Apabila mendadak keperguk lelaki kan bisa Begitulah, pada hakikatnya ia tidak berani membayangkan bagaimana akibatnya Tengah bingung, sekonyong-konyong dilihatnya Dari depan sana kembali ada seorang perempuan bugil sedang berlari-lari mendatangi Kelung, langsung perempuan telanjang itu terjun ke dalam air dengan napas terengah-engah Tisimlan terkejut di samping merasa heran dan gelipula Mestinya dia tidak ingin memandangnya Tapi sekilas melirik Diketahuinya perempuan ini bukan lain daripada perempuan sialan yang kabur dengan menipu pakaiannya tadi Sungguh aneh, mengapa dia lari kembali ke sini lagi dalam keadaan telanjang bogel Dengan terbelalap heran, Tisimlan jadi tidak sanggup bersuara Setelah terjun ke dalam air, rasa gatal pek hujin lantas berhenti seketika Melihat Tisimlan sedang memandangnya Ia balas menyengir dan berkata Hihi, aku kembali lagi, kau heran bukan? Ehem, Simlan mendengus Hihihi, soalnya aku tiada hobi lain kecuali mandi Ujar pek hujin dengan tertawa Mendadak Tisimlan menubruk ke sana dan menjambak rambut pek hujin sambil membentak Mana bajuku? Kembalikan Inilah bajumu tiba-tiba seorang menukas dengan tersenyum Waktu Tisimlan menoleh segera dilihatnya Sung In berdiri di tepi sungai Laksana sekuntum bunga terata yang baru mekar Ia merasa selama hidup ini belum pernah melihat nona secantik ini Meski dia sendiri juga perempuan, tidak urung ia memandangnya dengan terkesima So In tertawa dan bertanya pula Betulkah ini bajumu? Simlan menunduk dengan muka merah Jawabnya lirih Ya, bajuku Jika kau tidak ingin mandi lagi Silahkan naik dan pakai bajumu Kata So In meski malu Mau tak mauti Simlan keluar dari sungai Secepat terbang ia terima baju itu terus lari kebalik semak-semak ke sana Aku pun ingin keluar Kata pek hujin dengan menyengir Mau keluar boleh keluar Kan tiada yang merintangimu Ujar So In acuh Segera pek hujin memanjat ke atas batu Tak terduga Seketika rasa gatal itu kambuh lagi Gatalnya sungguh tidak kepalang Cepat ia memberosot ke dalam air pula Kenapa kau tidak jadi naik Tanya So In dengan tertawa Pek hujin hanya meringis saja Katanya kemudian Tapi, tapi aku kan tak dapat berendam terus-menerus Asalkan tidak merasa gatal lagi Setiap saat kau boleh naik Kata So In harus Harus menunggu sampai kapan Bisa jadi setengah hari Dua hari atau empat hari Katanya hobimu adalah mandi Nah, silakan mandi sepuas-puasmu Pek hujin melenggong dan tak dapat bersuara pula Hampir ia jatuh pingsan saking gemasnya Sementara Tisin Melan sudah selesai berpakaian Ia mendekati So In dan memberi hormat Katanya, terima kasih atas pertolongan nona Baju yang dipakainya itu kotor lagi rombeng Namun betapapun tidak dapat menutupi gadis cantik yang habis mandi dengan wajahnya yang kemerah-merahan seperti buah apel Tanpa terasa So In menarik tangan Tisin Melan Katanya dengan tertawa Nona secantik ini Sungguh aku pun kesengsem Kaum lelaki seharusnya antri dan berlutut memohon di depanmu Mengapa malah kau yang bersusah payah mencari mereka? Mukati Simlan menjadi merah Jawabnya dengan tergagak Aku, aku Memangnya yang hendak kau cari bukan lelaki Simlan menunduk dan terpaksa mengiakan Lelaki manakah yang punya rezeki sebesar itu? Kata So In dengan tertawa Dia, dia Tidak perlu kau katakan Toh aku tidak kenal dia Ujar So In sambil berjalan Tisin Melan ikut berjalan sejenak Ucapnya kemudian sambil menghela nafas perlahan Memang paling baik apabila engkau tidak pernah kenal dia Kenapa? Tanya So In dengan tertawa geli Masa orang yang kenal dia akan tertimpas ya Diluar dugaan Tisin Melan lantas manggut-manggut dan menjawab Eh HM So In berpaling dan memandangnya dengan terbelalak Siapa namanya ranyanya? Tisin Melan tidak memperhatikan perubahan sikap So In dengan gegetunia menjawab Dia Sikang, orang memanggilnya Sio Hai Ji Sio Hai Ji, nama ini membuat hati So In berdepak keras Akhirnya diketahui juga bahwa gadis yang berada di sebelahnya ini ternyata adalah saingannya Saingan cinta Dipandangnya wajah Tisin Melan secantik bunga, kecut rasa hatinya, pikirnya Wahai Sio Hai Ji, tampaknya tidak keliru pilihanmu ini Dilihatnya mendadak Tisin Melan tertawa dan berucap Sio Hai Ji, masa namanya disebut Sio Hai Ji, engkau merasa lucu tidak? So In tetap tenang-tenang saja, jawabnya dengan tertawa Ya, sangat lucu Tapi tingkah lakunya justru sangat menjengkelkan Terkadang kau bisa dibikin mati gemas olehnya Ucap Simlan dengan rawan So In berkedip-kedip, tanyanya kemudian Apakah kau benci padanya? Simlan menunduk, jawabnya Terkadang aku memang gemas dan benci padanya Tapi terkadang Terkadang kau suka juga padanya Tuka So In dengan tertawa Memangnya kau sangat suka padanya Begitu bukan? Tisin Melan hanya menggigit bibir sambil menggigit Melenggong sejenak So In, mendadak ia berseru Tapi dia akan juga belum pasti suka padamu Betul tidak? Tisin Melan termanggu-manggu sejenak Sorot matanya berubah menjadi halus Tersembul juga senyuman manis pada ujung mulutnya Dengan menunduk ia menjawab perlahan Meski kadang-kadang ia tidak baik padaku Tapi lebih sering di ia Dia sangat baik padaku Melihat kerlingan metu dan senyuman manis Tisin Melan yang penuh arti itu So In tahu orang lagi mengenangkan si Yau Hai Ji Seketika hati So In seperti ditusuk-tusuk jarum Sungguh kalau bisa ia pun ingin merogoh keluar hati Tisin Melan dan ditusuk-tusuknya berpuluh kali Agar selanjutnya nona itu tidak berani memikirkan si Yau Hai Ji lagi Sama sekali Tisin Melan tidak melihat perubahan sikap So In itu Dengan termanggu-manggu ia memandang gumpalan awan di atas langit Gumpalan awan itu seakan-akan telah berubah menjadi wajah si Yau Hai Ji yang selalu berseri-seri itu Dengan suara lembut kemudian ia menyambung pula Sudah beberapa tahun ku kenal dia Selama ini meski banyak membawa penderitaan hagiku Tapi juga lebih banyak memberikan kebahagiaan padaku Sesungguhnya aku, aku harus merasa puas So In berpaling kesana dan sengaja berteriak Saya umpama dia terkadang sangat baik padamu Ini pun bukan bukti bahwa dia benar-benar suka padamu Bisa jadi, memang begitulah sikapnya terhadap setiap anak perempuan Atau mungkin juga dia jauh lebih baik kepada orang lain daripadamu Asalkan dia baik padaku Bagaimana dia perlakukan pada orang lain tak kupusingkan Ujar Simlan dengan lirih Kau tidak cemburu tanya So In ada sementara lelaki yang pada dasarnya tidak dapat dimiliki hanya oleh seorang perempuan Ujar Simlan dengan tertawa Justru orang demikianlah si Yohai Ji Jika aku cukup memahami pribadinya Maka aku pun tidak perlu cemburu padanya So In tercengang sejenak Jengeknya kemudian Hektometer, tak disangka kau dapat berlapang dada Sebenarnya ia ingin menusuk perasaan T Simlan Tak tersangka Seng seteru justru tidak marah sedikit pun Malahan ia sendiri berbalik heki setengah mati Selang sejenak ia berkata pula Bisa jadi lelaki yang kau kenal cuma dia seorang saja Makanya kau setia mati-matian padanya Apabila lelaki yang kau kenal tambah banyak Tentu akan kau temukan masih banyak lelaki lain yang jauh lebih baik daripadanya Tiba-tiba berubah juga air muka T Simlan Makin menunduk kepalanya Kau setuju tidak dengan perkataanku Tanya So In aku Aku, Simlan tergagap Suaranya terasa gemetar Baru sekarang So In mengetahui perubahan sikap T Simlan itu Seketika terbeliak matanya Katanya pula Oh, ku kira lelaki yang kau kenal memang tidak cuma dia saja Betul tidak? Eh, M, T Simlan bersuara singkat dan menunduk pula So In menatapnya lekat-lekat Katanya pula selain dia Dalam hatimu masa ada lagi seorang? Muka Simlan menjadi merah dan tidak menjawab So In tertawa Katanya, dugaanku pasti tidak keliru Pantaslah kau tidak cemburu padanya Dia berkedip-kedip Lalu menarik tangan Simlan pula Katanya dengan tertawa Siapakah yang seorang lagi itu? Apakah jauh lebih baik daripadanya? Wajah Simlan bertambah merah dan sama sekali tidak mau menjawab So In tertawa nyaring dan tidak tanya pula Hanya dikatakannya Seorang perempuan bila mana hatinya sudah terisi dua lelaki Walaupun sangat memusingkan Tapi juga sangat menarik Ti Simlan memainkan ujung bajunya Selang sejenak Tiba-tiba ia berkata Sekarang kau pasti menganggap aku ini perempuan busuk Bukan? Mana bisa ku berpikir begitu? Jawab So In tertawa Apabila kau perempuan busuk begitu Tentu akan kau anggap mencinta sama seperti makan kacang goreng Tapi sekarang kau mencintai dua lelaki sekaligus Makanya kau serba susah Sebenarnya hidupku ini sudah kuputuskan Akanku serahkan kepada si Yohai Ji Tak peduli dia baik atau busuk padaku Tetap takkan mengubah pendirianku Siapa tahu? Metu So In mengerling Ucapnya dengan tertawa Siapa tahu ada lagi seorang yang benar-benar teramat baik padamu Dan memikinkah sukar menolaknya Begitu bukan? Tiba-tiba Simlan mencucurkan air mata Jawabnya dengan tergugup Ya, tapi kebaikannya padaku bukan lantaran ingin memiliki diriku Semakin dia bersikap begitu Semakin tak enak hatimu padanya Begitu bukan tukas So In ehem Simlan menganggup Hah, tingkah lelaki demikian ini sudah lama ku ketahui dengan jelas Kata So In dengan tertawa Kau, kau anggap dia sengaja bersikap demikian padaku? Ya, aku mengakui caranya ini memang sangat pintar Terhadap perempuan harus memakai jinak-jinak merpati Seperti didekati Tapi lantas menjauhi Seperti hendak menangkapnya Tapi sengaja dilepaskan Bila mana terlalu kencang kamu mengubernya Dia berbalik akan kabur malah Lalu dengan tertawa So In menambahkan Aku juga perempuan Jiwa kaum perempuan Masa aku tidak paham? Ini lantaran Lantaran kamu tidak tahu sebenarnya lelaki macam Apakah dia itu ujar T. Simlan? Kutau, dia pasti serupa Si O Hai Ji Ya pintar, ya ganteng, ya menyenangkan Tapi tertadang pun rada menjengkelkan Hanya rada-rada menjengkelkan saja Salah kau, ucap Simlan Oh So In melongo heran Dia justru adalah lelaki yang berbeda sama sekali daripada Si O Hai Ji Pada hakikatnya tiada setitikpun yang sama Terhadap anak perempuan dia selalu sopan santun dan simpati Bergurau sepatah kata saja tidak pernah Wah, lelaki model anjing penjaga rumah begitu sama sekali takanku sukai Kata So In tapi, tapi Tapi ada juga yang sangat menyukainya Begitu bukan tuka So In tertawa Mukati Simlan kembali merah Ucapnya, aku bukan nyaman Menyukai dia Soalnya dia pernah menyelamatkan jiwaku Bahkan sangat, sangat Suaranya lirih seperti bunyi ngamuk Pula tergagap-gagap dan terputus-putus seperti orang keselat Dengan tertawa So In menukasnya Bahkan dia juga sangat baik padamu Dia sangat memperhatikan dirimu dalam segala hal Andaikan kau tidak suka padanya Mau tak mau juga mesti berterima kasih padanya Begitu bukan? Ehem, Simlan mengangguk Tapi kau harus tahu Antara terima kasih dan suka terkadang sukar dipisah-pisahkan Kata So In Simlan menggigit bibir dan termenung sejenak Tiba-tiba ia berkata pula Saya umpama aku menyukai dia juga Dia takkan menyukai aku Jika dia tidak suka padamu Untuk apa dia berbuat sebaik itu padamu Dia kan tidak sinting? Dia memperhatikan diriku Bisa jadi demi Siow Hai Ji Ucap Ti Simlan dengan menunduk Sekali ini So In benar-benar seperti terkejut Serunya, dia baik padamu demi Siow Hai Ji Ini sungguh aku tidak paham Dia bilang semoga aku dan Siow Hai Ji bisa Bisa berada bersama Tutur Simlan dengan rawan Memangnya dia juga sahabat Siow Hai Ji Tanya So In Ti Simlan berpikir sejenak Jawabnya kemudian Tertadang mereka memang dapat dianggap sebagai sahabat karib Bila mana salah seorang menghadapi bahaya Yang lain pasti akan membantunya tanpa menghiraukan dirinya sendiri Tapi sering pula mereka bertengkar dan saling labrak mati-matian Tiba-tiba So In tau siapakah gerangan orang Yang dimaksudkan Ti Simlan ini Dia melenggong sejenak Gumamnya kemudian Peristiwa ini sungguh sangat aneh dan sangat bagus Sungguh sangat menarik Setelah ku ceritakan isi hatiku sebanyak ini Apakah engkau akan menertawakan diriku? Tanya Simlan dengan kiku Dengan suara lembut So In menjawab Masa ku tertawaimu Apabila seorang mempunyai isi hati Adalah biasa bila perasaan yang tertekan itu dikemukakan kepada seorang teman Kalau tidak akan bisa mati kesal Tapi, tapi kita baru saja kenal Meski kita baru saja kenal Tapi selanjutnya lambat laun kita bisa menjadi sahabat karib Simlan tersenyum pedih Ucapnya, selanjutnya Siapa pula yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Berkilau sorot metu So Ying Tiba-tiba ia menarik tangan Ti Simlan pula Dan berkata dengan lembut Begitu melihat dirimu Seketika aku merasa cocok Jika kau tidak jemul padaku Maukah kau mengakui aku sebagai adikmu? Permohonan yang diajukan dengan kata-kata halus Dan terucap dari mulut anak perempuan secantik ini Siapa pula yang sanggup menolaknya? Dengan begitu Ti Simlan lantas menjadi kakak angkat So Ying Gemilang Cahaya sang surya menyinari pegunungan yang hijau permai Kicau burung mengiringi arus sungai yang mengalir selalu Di tengah semilir angin lalu sayut-sayut membawa harum bunga yang memabukan Selamanya Ti Simlan tidak pernah membayangkan akan hidup segembira sekarang Selama ini hidupnya selalu merana Perasaannya tertekan Hampir saja ia putus asa Sungguh tak terduga akan dijumpainya So Ying sekarang kau sudah menjadi ciciku Makatakan ku biarkan kau pergi lagi mencari Siow Hai Ji Ucap So Ying dengan tertawa sambil menarik tangan Ti Simlan Sebab apa tanya Si Simlan Kebanyakan lelaki memang sok jual mahal walaupun sebenarnya bernilai rendah Kata So Ying semakin kau ingin mencarinya semakin dia merasa bangga Tapi kalau kau tidak menggubris dia Luka dia yang akan mencari kau walaupun dengan mengesot Ti Simlan tertawa Katanya Habis apa Apa yang harus kulakukan Kau tidak perlu berbuat apa-apa Tunggu saja tenang-tenang Dengan sendirinya ada akal ku akan membuat dia datang mencari kau Tutur So Ying Simlan menunduk Ucapnya Tapi engkau kenal saja tidak So Ying menggeleng Katanya pula dengan tertawa Meski aku tidak kenal dia Tapi pernah kulihat dia Oh Simlan rada heran Ya, sekarang aku jadi ingat Bukankah dia seorang anak muda yang bermata besar Mukanya banyak codet Tapi tampaknya tidak menjemukan Sepanjang hari hanya tertawa melulu Bila berjalan lenggangnya seakan dunia ini dia punya Mungkin kau tidak tahu Dia malah mengaku sebagai orang paling pintar nomor satu di dunia ini Tukas Ti Simlan geli Teringat kepada si Yau Hai Ji Hati So Ying terasa manis juga Ucapnya dengan tertawa Jika dia mengaku sebagai orang yang paling tebal kulit mukanya Kukira lebih dapat dipercaya Bilakah kau lihat dia Tanya Simlan Belum lama Baru satu dua hari yang lalu Ti Simlan menghela nafas gegetun Ucapnya Orang ini sedetik saja tidak dapat berdiam Baru satu dua hari kau lihat dia Tapi sekarang dia entah sudah berada di mana lagi? Jangan khawatir Asalkan dia berada di pegunungan ini Pasti ada akalku untuk menemui dia Kau punya akal apa? Tanya Simlan Kau tahu Di pegunungan inilah aku dibesarkan Hampir setiap orang penduduk di sini Pastiku kenal Kalau aku ingin mencari seseorang yang istimewa begitu Bukankah sangat mudah? Jika Jika begitu Apakah aku mesti menunggu di sini? Wah Kukira kurang aman Bila kau menunggu di sini Apabila pakaianmu ditipu orang lagi Lalu bagaimana Ucap Soing dengan tertawa Sebelum Ti Simlan menjawab Segera ia menyambungkulah Demi keselamatanmu Sekarang juga akan kubawa kau ke suatu tempat Tempat apa? Tanya Simlan Pemilik tempat ini adalah ayah angkatku Meski tampangnya kelihatan bengis Tapi hatinya sangat baik Lebih-lebih terhadap diriku Sungguh tidak kepalang baiknya Aku percaya Ucap Ti Simlan dengan tertawa Kakak angkat seperti aku saja bisa-bisa Akanku korek hatiku untukmu Apalagi seng ayah angkat Soing mencibir Katanya Hatimu hendak kau korek untukku? Bukankah hatimu sudah kau berikan kepada si Yohaiji Melihat muka Ti Simlan berubah merah Cepat ia menyambung pula dengan tertawa Ayah angkatku itu Shigui Jika dia mengetahui engkau adalah kakak angkatku Beliau pasti akan membelamu dengan baik Cuma kau jangan lupa Bentuknya memang kelihatan menakutkan Jika kelihatannya menakutkan Tentu takkan sering kupandang dia Kata Simlan Bagus Kere ini memang sangat bagus Seru Soing sambil berkeplok Segera dia menarik Ti Simlan menyusuri hutan Pegunungan sunyi senyap Dunia ini seakan-akan penuh rasa aman dan damai Sehingga membuat orang merasa hidup ini bahagia Tiba-tiba Ti Simlan juga penuh harapan terhadap masa yang akan datang Setelah berjalan sejenak Mendadak Soing berhenti dan berkata Ai, hampir saja ku lupa Aku masih harus memenuhi suatu janji pertemuan Janji pertemuan Simlan menegas Ya, aku sudah berjanji akan bertemu dengan seorang di belakang gunung sana Sekarang waktunya sudah hampir tiba Wah, bagaimana baiknya? Melihat kegelisahanmu ini Jangan-jangan hendak bertemu dengan jantung hatimu Muka Soing ternyata tidak merah Jawabnya sambil menggeleng Bukan Jika kau tidak mau terus terang Biarlah aku ikut mengacau ke sana Memangnya kenapa kalau jantung hatiku? Masa kau saja yang boleh punya kekasih dan aku tidak boleh? Jangan cemas, aku takkan ikut ke sana Soing mengerling, katanya Dari sini langsung menuju ke atas bukit sana Tidak lama kemudian akan kau lihat sebidang pepohonan Di sanalah tempat tinggal ayah angkatku Masa, masa aku disuruh ke sana sendirian? Sendirian juga tidak apa-apa Asalkan setiba di sana tentu ada orang akan memapak kau Tapi mereka kan tidak kenal diriku? Soing berpikir sejenak Diambilnya tusuk kundainya dan diberikan kepada Tisimlan Katanya, perlihatkan saja tusuk kundai ini Katakan aku yang menyuruhmu ke sana Tentu mereka akan menyambut kedatanganmu dengan hormat dan mengatur segala keperluan Walaupun merasa enggan Tapi mau tak mau Tisimlan harus pergi ke sana Sekarang ia mirip segumpal awan yang mengambang di udara tanpa arah tujuan Ia pun tidak tahu apa yang harus diperbuatnya Soing memandangi kepergian Tisimlan itu Baru saja ia menghela nafas lega Sekonyong-konyong terdengar seorang berkata dengan gegetun Kasihan budak itu sudah dijual oleh orang masih belum tahu Haha, nona So ini tidak menjualnya padamu Makanya kau berlagak kasihan padanya Demikian terdengar seorang lagi menanggapi dengan tertawa Semula kuanggap budak si T itu tidaklah jelek Tapi kalau dibandingkan nona So ini Hakikatnya budak T mirip sepotong kayu belaka Demikian orang ketiga berkata dengan terkekeh-kekeh Ya, makanya si Ohai Ji kita tidak boleh punya bini seperti bonggol kayu Ujar orang keempat dengan tertawa Di tengah suara gelak tertawa itu Dari balik batu sana mendadak muncul empat orang Bentuk keempat orang ini yang satu lebih aneh daripada yang lain Heran, entah kira bagaimana keempat orang aneh ini bisa berkumpul menjadi satu Terlihat orang pertama berwajah kotor dengan rambut semrawut Pakaiannya sudah deki lagi compang-camping sehingga mirip pengemis Tapi tangannya justru memegang sebuah pipa tembakau bertatah jamrut yang tak ternilai harganya Orang kedua bermuka bundar, perutnya buncit, usianya jelas tidak muda lagi Tapi lagaknya seperti anak kecil, tiada hentinya bergelak tertawa sehingga mirip milikut Itu budak tertawa yang terkenal Orang ketiga berkundaya licin dengan hiasan batu permata Pupur di mukanya setebal hampir setengah senti sehingga mirip orang bertopeng Maka sukar diketahui sebenarnya wajahnya bagus atau jelek Sudah tua atau masih muda? Yang jelas kira bersoleknya adalah perempuan Tapi yang dipakainya adalah baju lelaki Sedangkan kakinya memakai sepatu perempuan yang bersulam sutera merah dan bermutiara Orang keempat adalah lelaki kekar tegap Sorot matanya tajam Cuma mulutnya sangat lebar Seperti mulut singa Kepalan tangan mungkin bisa masuk Meski Soin tidak tahu keempat orang ini adalah tokoh-tokoh capto Aokejin yang termasur Yaitu Pek Haishim, HaHaji, Chu Kyo Kyo dan Lito Ajui Tapi dia sudah pernah melihat mereka Telah disaksikannya Kher bagaimana keempat orang itu mengerjai Gui Moai Sekarang keempat orang ini muncul pula dan mengepungnya di tengah Biasanya dia tidak mudah memperlihatkan perasaannya Kini tidak urung air mukanya rada pucat juga Jangan takut, Nonaso, kata Lito Ajui dengan tertawa Sudah dua hari ini aku kurang nafsu makan Umpama akan kemakan kau Sedikitnya perlu menunggu lagi beberapa hari Hihihi, anak perempuan secantik manis ini Sekalipun kau tega memakannya juga takkan kululuskan Ucap Chu Kyo Kyo dengan terkikik-kikik Tapi, menurut pendapatku Lebih baik biarkan dia dimakan oleh Lito Ajui Ujar Pek Hai Sim Hahaha, kau benar-benar cocok dengan julukanmu yang merugikan orang lain Tanpa menguntungkan diri sendiri Seru ha-haji dengan terbahak Umpama Lito Ajui memakannya Apapun fadahnya bagimu Sedikitnya aku tidak perlu khawatir Kalau-kalau dijual olehnya Kata Pek Hai Sim Haha, memangnya berapa harganya satu katitulamu yang bau busuk ini Untuk apa dia menjual dirimu Kata Ha-haji Hektometer, kakaknya saja sudah dijualnya Apalagi diriku jengek Pek Hai Sim Seling mengerling Tiba-tiba ia tertawa dan berkata Apakah kedatangan kalian ini hendak membela keadilan bagi Tisimlan? Chu Kyo Kyo menghela nafas Katanya, kalau dibicarakan Budak Tisimlan ini sesungguhnya memang harus dikasehani Jika kalian merasa aku telah menipu dia Mengapa tadi kalian tidak mencegah kepergiannya Ujar Soing sambil tertawa Terima kasih telah menonton!